Sementara itu pemirsa, dua orang meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di ruas jalan lintas timur Sumatera. Kecelakaan berawal dari gagalnya minibus yang ingin mendahului kendaraan pick up dan secara tiba-tiba dari arah berlawanan ada truk pusuh. Kecelakaan maut kembali terjadi di jalan lintas timur Sumatera Jambi menuju Riau. Tepatnya di kilometer 49, desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak tiga mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Peristiwa ini terjadi berawal dari satu unit minibus dari arah Bekanbaru Riau menuju Jambi yang melaju kencang untuk perusahaan mendahului kendaraan bak terbuka yang ada di depannya. Namun secara tiba-tiba, ada satu truk pusuh muncul tepat berada di depan minibus sehingga tabrakan tidak bisa terhindarkan. Pada kejadian ini, minibus terpental dan menabrak mobil pick up di belakangnya sehingga mobil bak terbuka tersebut jatuh ke jurang sedalam lima meter. Pada lakal lantas ini, terdapat dua orang meninggal dunia yang merupakan sopir dan penumpang minibus. Dan penumpang lainnya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara sopir pick up dan pusuh selamat. Berdasarkan terangan saksi-aksi, bahwasannya kejadian kecelakaan terbuka mobil terios berjalan dari arah Riau menuju arah Jambi mendahului mobil pick up jenis Mazda. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang mobil kendaraan truk tanki. Jadi sehingga terjadi kecelakaan antara ras dengan truk tanki sehingga ras terdorong dan menabrak Mazda yang berada di yang waktu didahulinya. Yang akhirnya jatuh ke jurang itu ya? Siap akhirnya jatuh ke jurang. Pak, untuk korban sendiri gimana Pak yang di minibus ini Pak? Untuk korban dari minibus res, dua orang meninggal dunia yaitu pengemudi dan satu orang penumpang yang berada di belakang pengemudi. Pak, di tengah ramainya arus lalu lintas, apa himbawannya Pak Koko terkait dengan kecelakaan nasional yang di Bukit Baling ini memang tikungan tajam dan banyak jurang. Seperti apa Pak, himbawannya Pak? Ya, kami menghimbau kepada para penghubungi maupun pengendara sepeda motor agar tetap mematuhi aturan lalu lintas dan apabila dalam kondisi mengantuk silakan beristirahat di tempat-tempat ataupun di rumah makan ataupun res area yang ada. Demikian mungkin imbauan kepada para penghubungan jalan baik pengemudi maupun pengendara sepeda motor. Ini Pak, meninggalnya di tempat atau di rumah sakit? Untuk penumpang dan penghubung di tempat Pak, jadi juga sakit dan sudah meninggal di tempat. Jam berapa kira terjadi, Pak? Kejadiannya kurang lebih jam 1. Di kilometer berapa Pak? Di kilometer 49. Desa Bukit Baling, Pak ya? Desa Bukit Baling. Atas kejadian ini, Polres Moro Jambi kembali mengimbau kepada para pemudik untuk dapat mematuhi aturan berlalu lintas dan segera beristirahat di pompan maupun res area apabila kondisi mengantuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.